Sebelumnya, pria berusia 38 tahun itu melarikan diri usia mengataui video aksi kekerasannya viral di dunia maya. Budianto jauh hari, pelaku kekerasan dalam rumah tangga KDRT terhadap istrinya Tiara Mahadani yang viral di Jagad Maya akhirnya berhasil ditanggung oleh petugas kabungan Polda Metro Jaya dan Satres Krim, Polres Tanggerang Selatan. Budianto sudah ditetapkan sebagai tersangka pada hari terjadinya penganiayaan terhadap istrinya. Namun, polisi tak menahan Budianto. Pria berusia 28 tahun itu dikenakan wajib lapor. Mengetahui kasusnya viral, Budianto pun melarikan diri ke sejumlah daerah hingga akhirnya ditangkap dan ditahan pada selasa 18 Juli kemarin. Budianto mengaku hilaf melakukan kekerasan terhadap istrinya. Akui, saya bersalah pada KDRT menghukumi istri saya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya karena telah menjadi viral, dikarenakan saya hilaf. Mungkin sejumlah saja yang saya sampaikan. Sementara itu, Kapolres Tanggerang Selatan, AKBP Faisal Febrianto menyampaikan permintaan maaf karena tidak menahan Budianto. Tersangka ini kita tersangkakan pada saat hari itu juga. Tapi untuk masalah penahanan, kita memang menunggu. Apabila itu visumnya keluar, itu luka berat, kita harus tahan. Jadi ini pertimbangan penyidik. Makanya sekali lagi, saya mohon maaf akibat kurang pekannya penyidik. Masalah ini menjadi viral. Dan itu ya. Sebelumnya sebuah video amatir yang memperlihatkan Budianto jauh hari menganiaya istrinya Tiara Maharani yang sedang hamil 4 bulan viral di dunia maya. Dalam video terlihat, Budianto memukuli istrinya hingga babak belur. Ia bahkan tega menyeret korban dari halaman hingga kembali ke dalam rumah. Warga di perumahan Serpong Park, kecamatan Serpong Utara Tanggerang Selatan bahkan sempat meminta Budianto menghentikan aksi kecinya. Tak hanya itu, Budianto sempat menebar ancaman kepada keluarga korban melalui pesan suara WhatsApp. Dalam rekaman itu, Budianto mengancam akan membunuh korban dan keluarganya. Atas perbuatannya, Budianto dicerat dengan Pasal 44 Ayat 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang KDRT dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Dari Kota Tanggerang Selatan, Banten, Milhan Wahyudi, TV One mengabarkan.